Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyudhirau ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du Pemirsa Mudipatifi yang dirahmati Allah Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa Di dalamnya ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmah Untuk bekal kita menapaki kehidupan yang ada di dunia ini Pemirsa Mudipatifi yang dirahmati Allah Bulan Ramadan setidaknya mengajarkan kepada kita Yang pertama adalah sebagai proses menempa diri untuk menjadi lebih baik Kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan Seperti puasa, sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan maknanya Rajin bersedekah, kemudian mengamalkan amalan soleh Lebih banyak pada bulan Ramadan seharusnya Dapat kita lakukan terus menerus bukan hanya pada saat bulan Ramadan Tetapi bisa di lain waktu pada bulan-bulan berikutnya Namun memang membutuhkan istiqomah, membutuhkan kerja keras Sehingga aktivitas-aktivitas baik ini dapat terus kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya Berikutnya, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita harusnya memiliki semangat pantang menyerah Contohnya saja, ketika puasa Puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu Mulai dari fajar hingga maghrib Tentu itu hal yang tidak mudah Sekitar 13 sampai dengan 14 jam Kita membutuhkan waktu untuk berpuasa Begitupun dengan hidup Kita mengarungi hidup ini Tentu ada masalah Ada persoalan Bagi mereka yang memiliki semangat lemah Memiliki mental lemah Maka ketika ada persoalan Ada masalah dalam hidup Tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik Bahkan akan menyerah Tapi bagi mereka yang memiliki Semangat pantang menyerah Memiliki mental yang kuat Maka ketika terjadi persoalan Meskipun dengan segala keterbatasan Dengan segala kekurangan Akan diusahakan Sehingga mencapai tujuan yang terbaik Berikutnya Puasa mengajarkan kepada kita Bahwa di dalam cobaan itu ada selesainya Di dalam cobaan ada batasnya Orang puasa itu ada bukanya Seperti hidup kita Bahwa tidak mungkin Orang yang menderita Selamanya akan menderita Orang yang bahagia Selamanya bahagia Tidak mungkin Pasti pernah mengalami bahagia Juga mengalami sedih Allah berfirman dalam Al-Quran La yukalifu lahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan membebani kaumnya Allah tidak akan membebani hambanya Sesuai Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Bahwa Yakin saja Apa yang saat ini mungkin Kita derita Apa yang mungkin saat ini Menjadi kesulitan dalam diri kita Pasti ada jalan keluarnya Pasti ada solusinya Tetapi sekali lagi Kita harus berusaha terlebih dahulu Kemudian Berharap kepada Allah Banyak berdoa kepada Allah Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi Dapat terselesaikan dengan baik Berikutnya Puasa mengajarkan kepada kita Untuk disiplin Ada waktu Mulai dari sahur Sampai dengan buka Tidak bisa lebih Tidak bisa kurang Mau rajin Mau malas Tetap Waktunya sesuai Yang telah ditentukan Orang yang beragama Insya Allah Akan sangat menghargai waktu Dan tidak pernah menunda-nundanya Pada kesempatan yang mulia ini Kami Saya mengajak diri sendiri Dan Anda sekalian Marilah Kita sama-sama Istiqomah Untuk melaksanakan Puasa Ramadan ini dengan baik Melakukan Pembiasaan-pembiasaan Yang ada di dalam Ramadan ini Menjadi pembiasaan kita Pada bulan-bulan berikutnya Setelah bulan Ramadan Akhirnya Kurang dan lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh